Tribun jabar video seorang perempuan siswi SMK di lokasi kasus Darel anak hilang di Subang kesurupan saat bertemu Deddy Mulyadi. Dikutip dari Youtube Kang Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta itu mendatangi rumah keluarga Darel, pada malam hari, belum lama ini. Saat hendak masuk ke rumah salah satu keluarga, di kampung Cikaso Desa Kalijati Timur Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang itu, tiba-tiba seorang perempuan muda itu jatuh pingsan. Dalam tayangan Youtube itu, tampak keluarga menyebut bahwa si gadis kerap pingsan jika melihat penampakan. Tak berapa lama, si wanita itu siuman dari pingsan dan menyebut bahwa ada yang mengikuti Deddy Mulyadi. Ada yang ngikutin bapak, nenek-nenek, kata si perempuan, ke Deddy Mulyadi. Akhirnya perbincangan pun berlanjut hingga Deddy menanyakan di mana Darel si anak hilang di Subang secara misterius itu sejak 10 hari lalu. Si perempuan kemudian menyebut dan menunjuk ada di rerimbunan pohon bambu di kampung itu. Deddy kemudian memintanya untuk menunjukkan tempat tersebut. Namun belum lama berjalan, si gadis sudah nyaris pingsan karena kepanasan. Deddy dan warga kemudian mencari-cari ke berbagai semak dan rerimbunan pohon bambu di lokasi tersebut. Namun, Darel tak kunjung ditemukan. Kasus Darel anak hilang ini jadi menyita perhatian karena sejak awal dikabarkan hilang, sempat diviralkan bahwa anak ini diculik makhluk halus. Pencarian selama 10 hari sudah dikerahkan ke berbagai tempat, termasuk sungai, kebun, hutan hingga Laut Jawa. Namun, belum juga ditemukan. Kapolres Subang AKBP Sumarni, meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan kasus ini dengan hal mistis. Polisi menyebar foto Darel ke pelosok daerah di Subang. Selebaran berisi foto Darel dipasang di semua tempat keramaian hingga fasilitas publik seperti mal, pertokohan, ATM, bahkan hingga ke warung-warung di pelosok desa, pos kamling hingga pangkalan ojek. Sementara itu Tagana dan Polsek Belanakan menyusuri sungai Ciasem hingga muara dan perairan Laut Jawa. Pencarian hingga ke laut, karena di lokasi awal Darel hilang, ada sungai yang bermuara ke Laut Jawa. Sementara itu, Satreskrim Polres Subang mulai bergerak menyelidiki dugaan pidana di balik anak hilang di Subang itu. Salah satunya dengan memeriksa pihak terkait termasuk keluarga. Pemeriksaan melibatkan tim psikologi forensik dari Polda Jabar terhadap pihak-pihak terkait. Tidak hanya itu, Integelen Polres Subang juga dikerahkan untuk menyamar dalam melakukan pencarian Darel. Terima kasih telah menonton!